Intro Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyarankan agar pemerintah Provinsi Riau melanjutkan rencana pembangunan SMA dengan menggunakan anggaran APBD perubahan tahun 2023 Wacana penambahan unit SMA Negeri Baru di Provinsi Riau dikabarkan terpaksa batal karena kendala dana Hal ini mendapatkan perhatian dari anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Zulkarnain Ia menyebutkan kebutuhan SMA Negeri di Kota Pekanbaru ini sangat tinggi mengingat jumlah lulusan siswa SMP tidak sebanding dengan ketersediaan SMA Ia menyebutkan jika Pemprov Riau menunda pembangunan SMA akibat keterbatasan anggaran ia menyarankan untuk menganggarkan pada APBD perubahan 2023 Terkait penundaan boleh katakan pembangunan sekolah baru ya yang itu SMA, SMK itu kan WNP di mana pemerintah kota menyediakan lahan untuk lahan itu insya Allah persiapan Pemko itu sudah banyak ya sudah ada beberapa kejamatan yang kita pandang pada hari ini memang ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota di mana ketidakseimbangan kelulusan tingkat SMP yang itu daya tampung SMA atau SMK Negeri yang harusnya pada tahun ini ada penambahan namun berdasarkan alasan provinsi mungkin kondisi keuangan dan sebagainya itu untuk bisa kita maklumi namun demikian pada yang murni ini terjadi harapan kita tidak menutup di perubahan nanti Ia berharap pembangunan USB untuk SMA tersebut tetap dilanjutkan oleh Pemprov Riau untuk memenuhi kebutuhan sekolah SMA Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan